Jika RCBO tidak trip, artinya arus bocor bukan pada instalasi listrik penerangan. Jika hal ini terjadi, memudahkan kita untuk mengambil tindakan perbaikan. Selamat datang di Tricall, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tahap selanjutnya. Cara membagi grouping MCB pada instalasi listrik rumah yang menggunakan RCBO. Tujuan dari pembagian MCB atau grouping yaitu membagi aliran listrik, output dari RCBO ke beberapa jenis beban, dan menambahkan proteksi tiap jenis beban listrik. Video tentang dasar RCBO untuk link video saya cantumkan di pojok kanan atas. Perlengkapan dasar listrik apa saja yang akan kita gunakan pada simulasi rangkaian ini. Pertama, 3 buah MCB, RCBO, 3 buah pilot lamp, dinrail, pitting beserta lampu dan saklar, simulasi pompa air atau motor listrik, dan selanjutnya terminal trastin. Untuk kabel, gunakan kabel sesuai dengan kemampuan hantar listrik. Dan untuk menentukan nominal ukuran kabel, hal ini berdasarkan akumulasi beban pada seluruh instalasi listrik. Pasang MCB satu pasa beserta kabel input dan outputnya. MCB satu pasa yang telah kita pasang, kita dapat mengasumsikan MCB ini adalah MCB bawaan dari KWH meter, atau MCB kedua yang kita tambahkan di dalam rumah. Kemudian, dari output MCB satu pasa, kabel biru kita plug-in pada kode NRCBO, sedangkan kabel hitam kita akan plug-in pada bagian skru di sebelahnya untuk input pasa pada RCBO. Kita akan tambahkan jalur output pada RCBO. Kabel hitam kita pasang pada tanda panah atau pada tulisan line out, digunakan sebagai pasa output RCBO, tanda N pada RCBO sebagai netral output. Dari output RCBO, saya akan tambahkan lagi lampu indikator hijau dan terminal trastin. Proses penambahan RCBO dan aliran output RCBO beserta lampu indikator telah selesai. Tambahkan MCB dua pasa, kemudian hubungkan output RCBO pada input MCB pertama, bahkan kabel jumper sebagai input pasa pada MCB kedua. Saya akan tambahkan dua buah kabel hitam plug-in pada tiap terminal output MCB dan tambahkan terminal trastin. Langkah terakhir, saya akan tambahkan lampu indikator dan simulasi beban listrik. Untuk pilot lem biru, kita tambahkan pada line out MCB kedua. Pilot lem merah, kita tambahkan pada line out MCB ketiga. Kedua pilot lem, kita gunakan sebagai indikator output pasa yang melalui tiap MCB group. Penambahan beban instalasi listrik. Ada dua jenis beban yang akan kita gunakan. Beban pertama, yaitu beban daya yang kita akan gunakan sebagai stop kontak. Sedangkan beban kedua, kita gunakan sebagai beban penerangan, yaitu lampu. Tambahkan simulasi beban, mulai dari dinrail atau stop kontak, pitting beserta saklar dan lampu, dan terakhir simulasi motor listrik atau pump air. Output MCB pertama, untuk beban penerangan. Sedangkan MCB kedua, kita gunakan untuk stop kontak atau dinrail. Saya akan tambahkan wiring pada beban. Output MCB Setelah seluruh proses perakitan telah selesai, Ada beberapa hal yang perlu dipahami. Tiga buah MCB satu pasa yang kita gunakan sebagai proteksi arus lebih. MCB pertama pada KWH meter sebagai proteksi seluruh akumulasi beban pada instalasi listrik. Kemudian MCB kedua pada beban grup sebagai proteksi akumulasi beban penerangan. MCB ketiga pada beban grup sebagai proteksi akumulasi beban daya. Pilot lamp hijau untuk indikator pasa out RCBO. Pilot lamp biru untuk indikator pasa out MCB kedua. Pilot lamp merah untuk indikator pasa out pada MCB ketiga. Kemudian RCBO sebagai proteksi arus bocor dan beban lebih pada kedua jenis beban instalasi listrik. Kita akan coba simulasikan fungsi dasar RCBO breaker dan penambahan MCB group. MCB pada KWH meter kita on kan. RCBO kita on kan. Maka lampu indikator hijau on. Artinya aliran listrik telah mengalir dari output RCBO ke input MCB kedua dan MCB ketiga. Jika MCB kedua saya on kan. Maka lampu indikator biru on. Artinya saplai listrik untuk beban penerangan telah mengalir. Saya akan coba on kan saklar pada beban penerangan. Selanjutnya saya akan on kan MCB ketiga. Lampu indikator merah on. Artinya saplai aliran listrik mengalir pada dinrail akhirnya menghidupkan simulasi pompa air. Simulasi selanjutnya ketika satu di antara dua beban listrik mengalami beban lebih. Misalnya disini MCB ketiga pompa air saya off kan. Maka aliran listrik untuk beban penerangan tetap mengalir dan lampu tetap dalam keadaan menyala. Saya akan on kan kembali MCB ketiga. Pada kondisi ini beban penerangan mengalami konsleting listrik atau beban lebih. Jika diperhatikan untuk beban penerangan off. Untuk beban pompa air atau simulasi pompa air dalam keadaan on. Pada kondisi seperti ini aliran listrik pada seluruh stop kontak yang ada di rumah mengalir. Dan untuk seluruh beban penerangan dalam keadaan off. Jadi tujuan dari grouping pada MCB untuk menjaga supply tiap jenis beban instalasi listrik. RCBO disini kita gunakan sebagai proteksi seluruh beban instalasi listrik. Jika adanya arus bocor. Simulasi terakhir yaitu simulasi RCBO pada instalasi listrik. Pada kondisi ini kita asumsikan satu di antara dua beban mengalami arus bocor. Pada RCBO saya akan menekan tombol orange. Maka RCBO akan trip. Jika kita menambah MCB atau grouping pada instalasi listrik. Hal ini memudahkan kita untuk mencari atau mengidentifikasi bagian beban instalasi listrik mana yang mengalami arus bocor. Ada dua cara dasar mengidentifikasi area yang mengalami arus bocor. Dan cara identifikasi pertama adalah. Tombol biru atau tombol reset pada RCBO kita tekan. Tuas pada RCBO kita on kan. Jika RCBO tidak trip. Artinya arus bocor bukan pada instalasi listrik penerangan. Selanjutnya cara identifikasi kedua. Pastikan MCB kedua dan MCB ketiga dalam keadaan off. Jika diperhatikan RCBO dalam keadaan trip. Langkah selanjutnya MCB ketiga saya on kan. Tombol biru atau tombol reset pada RCBO saya tekan. Tuas pada RCBO saya on kan. Jika tuas pada RCBO mengalami trip yang berulang. Misalnya seperti ini. Ketika hal ini terjadi. Maka kita dapat menyimpulkan arus bocor yang terjadi hingga mengakibatkan RCBO trip. Atau tidak dapat di on kan kembali. Hal ini diakibatkan adanya arus bocor pada beban atau jalur stop kontak. Jika hal ini terjadi memudahkan kita untuk mengambil tindakan perbaikan. Karena kita telah mengetahui bagian atau area beban mana yang mengalami gangguan arus bocor. Saya rasa urian singkat penambahan MCB group pada instalasi listrik yang menggunakan RCBO sudah cukup jelas. Dari tahap perakitan hingga tahap simulasi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran ataupun pertanyaan tuliskan pada kolom komentar. Dan sedikit informasi untuk seluruh barang atau peralatan yang saya review dan membuat tutorialnya. Untuk link pembelian kalian bisa cek di kolom deskripsi tiap video. Dukung channel ini agar terus berkarya dan berkembang dengan cara subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!